Kenakan remaja memang biasa di usianya lho Tapi tindakan-tindakan yang berlebihan itu menurut Banjek tidak biasa Nah ini ada tim Macan Posek Jambi Selatan Kembali mengamankan 9 orang remaja yang hendak melakukan tawuran Lagi-lagi tawuran Sejumlah barang balok panjang dan senjata tajam kembali diamankan oleh petugas Kita tengok pantauannya di pantauan Banjek Sekelompok remaja yang menamakan RK Family ditangkap tim Macan Posek Jambi Selatan Saat diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Simpang 3 Jeramba Bolong Pada Minggu 27 November 2022 dini hari Polisi juga turut mengamankan barang bukti senjata tajam dan kayu balok panjang Setelah dilakukan penyelidikan polisi Satu orang remaja berinisial GM ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan Pelaku GM ditetapkan tersangka karena terbukti membawa senjata tajam jenis parang Dimana saat kejadian pelaku menyimpan parang tersebut di bagian depan motornya Selain senjata tajam sepeda motor pelaku juga turut diamankan sebagai barang bukti Poli maja ini diluga membawa senjata tajam dari daerah Jambah Bolong Mendapatkan informasi langsung di Kostang, Macan, Selatan menuju ke sana Diketemukanlah beberapa orang di antara anak-anak ini membawa senjata tajam lalu diamankan Untuk yang diamankan ini perannya apa nih Pak? Dia membawa senjata tajam dari katanya ditipuin oleh temannya Namanya pertama Gilang Marselenu, warga ke-9 Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 Dimas Anjaya Cek TV melaporkan Terima kasih kerana menonton!